Rahasia Istana Terlarang Jelit 30. Hal itu harus dilihat dari sebab musabab orang itu memberi pertolongan, andai kata pertolongan ini diberikan tanpa didasari pikiran apapun jua, maka budi kebaikan itu tentu saja berat bagaikan bukit dan dalam bagaikan samudera, AAAI, mula-mula pertolongan tentu saja muncul dengan hati yang bersih dan ikhlas, Tapi kemudian disusul dengan pelbagai permintaan, apa yang akan kau lakukan dalam keadaan begini asal dia bukan seorang penjahat yang berhati keji dan kejam setelah menerima budi kebaikannya sudah sewajarnya Maksudkan perkataannya Cici, kau ajukan pertanyaan seperti itu kepada Xiao Teh, sebenarnya siapakah yang kau maksudkan tak usah kau tanyakan siapakah orang itu pokoknya seseorang apakah Cici kenal dengan dirinya kalau kenal kenapa ujar Gak Xiao Cha tertawa hambar Xiao Teh termenung sejenak, kemudian berkata, Cici, rupanya kau mempunyai banyak perkataan yang diutarakan menuruti perasaan hatimu, bukankah begitu Gak Xiao Cha menghela napas panjang, bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun kemudian diurungkan kembali Xiao Ling melirik sekejap ke arah gadis itu, dan sambungnya lebih lanjut, Xiao Teh telah teringat akan suatu persoalan, andai kata aku salah berbicara harap Cici jangan marah Persoalan apa seseorang yang Cici maksudkan bukankan Lan Giok Tong mula-mula Gak Xiao Cha tertegun, diikuti ia segera menggeleng Apakah disebabkan kemarin malam Lan Giok Tong titip sebuah kantong sutera kepadamu untuk sisampaikan kepadaku maka kau lantas mencurigai dirinya seandainya apa yang Cici katakan adalah persoalan hatimu sendiri Muka orang yang telah melepaskan budi kepadamu, tidak bisa mendadak terdengar sohbun yang ada di luar menjerit keras Nona sedang berbicara dengan tetamu, kau tak boleh masuk ke dalam, belaam terdengar suara getaran keras berkumandang memecahkan kesunyian Pintu kayu yang semula tertutup rapat tiba-tiba ditendang orang hingga terbentang lebar Giok Xiao Langkun dengan seruling terhunus berdiri seram di depan pintu Ketika Xiao Ling angkat kepalanya memandang, ia lihat Giok Xiao Langkun berdiri di sana dengan wajah pucat kehijau-hijauan Matanya memancarkan cahaya berapi-api dan melototi wajah Xiao Ling tanpa berkedip Kemudian perlahan-lahan beralih ke atas wajah Gak Xiao Cha dan tertawa terbahak-bahak Nona Gak, kau batalkan janjimu untuk bertemu dengan cahaya apakah disebabkan karena kau hendak berjumpa dengan Xiao Ling melihat wajah lelaki tampan berserulingku Malah itu diliputi kegusaran, dalam hati Xiao Ling merasa tidak tenang Setelah tertegun sejenak pikirnya, ilmu silat yang dimiliki Giok Xiao Langkun sangat lihai Andai kata ia melancarkan serangan secara tiba-tiba, pastilah serangan tersebut amat dasyat dan mematikan Aku harus berjaga diri berpikir begitu Hawa murninya segera dihimpun menjadi satu dan diam-diam melakukan persiapan Gak Xiao Cha sendiri mula-mula merasa kaget menjumpai kehadiran Giok Xiao Langkun di tempat itu secara mendadak Tapi sebentar saja ia telah berhasil menenangkan hatinya, sambil tertawa hambar ia balik bertanya Kalau benar kau mau apa Xiao Ling tahu tak Giok Xiao Langkun sangat berangasan Sikap ketus yang diperlihatkan Gak Xiao Cha kemungkinan besar dapat membangkitkan hawa amarahnya Tanpa sadar ia maju selangkah ke depan dan menghadang di depan tubuh gadis Shiga tersebut Siapa tahu kejadian yang kemudian berlangsung jauh di luar dugaan Xiao Ling Bukan saja Giok Xiao Langkun sama sekali tidak turun tangan malahan hawa amarahnya sirap sama sekali Perlahan-lahan ia berjalan masuk ke dalam ruangan dan tertawa hambar Maaf, kalau aku sudah mengganggu kegembiraan kalian berdua tidak mengapa Tanpa menanti dipersilahkan duduk oleh tuan rumah, Giok Xiao Langkun tarik sebuah kursi dan segera duduk Ujarnya, sewaktu berada di rumah besar tadi Xiao Ta sudah mengganggu dirimu Harap Xiao Hang suka memaafkan, heran, orang ini sombong dan jumawa Kenapa secara tiba-tiba malah bersikap begitu sungkan terhadap diriku batin pemuda kita dengan hati tercengang Berpikiran demikian, di luaran segera sahutnya A-a-a-a, saudara terlalu merendah Apakah beberapa orang sahabat Xiao Hang masih menunggu di halaman gedung besar itu sedikit pun tidak salah Karena tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan yang aneh itu Pemuda si Xiao itu terpaksa mengangguk Beberapa orang sahabatmu itu pasti sangat khawatir akan keselamatan Xiao Hang Kalau kau tidak segera kembali mungkin mereka bakal menyusul datang kemari Untuk sesaat Xiao Ling tak mengerti apa yang sedang dia maksudkan Setelah melengak ia bertanya, kalau mereka menyusul kemari Lalu kenapa nona gak tidak suka bertemu dengan orang asing Seandainya teman-temanmu itu sampai menyusul kemari semua Bukankah hal ini malah akan mengganggu ketentraman nona gak Ehem, ucapannya memang tidak salah pikir Xiao Ling setelah termenung sejenak Kedudukan Sun Put Xia serta Bu Ye To Tiang di dalam dunia persilatan sangat tinggi Seandainya mereka sampai menyusul kemari entah bagaimana sikap aneh Gak bukankah hal ini malah akan menyusahkan kedua belah pihak Karena itu lantas ujarnya, menurut pendapatmu Apa yang harus ku lakukan? Giyok Xiao Lang kun tersenyum Semestinya Xiao Hang mengabarkan dulu kepada mereka Agar mereka tidak sampai menyusul kemari Betul juga, apa salahnya aku memberi kabar dulu kepada mereka Jika pikir si anak muda itu, maka dia pun lantas melangkah keluar dari ruangan tersebut Tampaklah Soh Bun yang berdiri di luar ruangan Mengeditkan matanya berulang kali memberi bisikan kepadanya agar dia jangan tinggalkan tempat itu Suatu ingatan berkelebat dalam benak Xiao Ling Setibanya di depan pintu mendadak ia berhenti lagi Ketika menoleh ke belakang tampaklah Gak Xiao Cha berdiri di samping Sambil tundukan kepalanya rendah-rendah Alisnya berkerut dan wajahnya sedih Seolah-olah ada sesuatu persoalan yang mengganjal dalam hatinya Ia jadi semakin tercengang Pikirnya, kalau dilihat gelagat ini rupanya Nci gak tidak begitu senang berjumpa muka dengan Giyok Xiao Lang kun Tapi rupanya ia pun rada juri terhadap lelaki ini Jangan-jangan dibalik persoalan itu masih ada masalah lain Karena berpikir begitu, maka dia pun berjalan kembali ke dalam ruangan Kenapa kau tidak jadi pergi Tegur Giyok Xiao Lang kun dengan suara dingin Wajahnya berubah hebat Aku tidak pernah mengatakan kalau aku hendak pergi HMM Andai kata mereka menyusul kemari Apa yang hendak kau lakukan tentang persoalan ini Tak usah kau khawatirkan Mendadak Giyok Xiao Lang kun mendungak dan tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, haaah Xiao Ling benarkah kau hendak memusuhi aku orang Sityo? Tidak, kenapa aku harus memusuhi diriku cepat-cepatlah tinggalkan tempat ini Makin didengar Xiao Ling merasa semakin keheranan Segera pikirnya, entah apa sebabnya Enci Gak bisa bersikap demikian terhadap Giyok Xiao Lang kun Rupanya ia merasa amat jari kepadanya Apakah Enci Gak sudah terkena bokongan hingga setiap saat kematiannya berada di genggamannya Mengakibatkan ia tak berani membangkang setiap perintahnya Andai kata begitu, aku harus tetap tinggal di sini untuk melindungi Enci Gak Saking seriusnya berpikir sampai lupa untuk menjawab pertanyaan dari lelaki tampan berserulingku Mala Ketika Giyok Xiao Lang kun tidak mendengar jawaban dari Xiao Ling Mendadak ia tertawa dingin Xiao Ling serunya Kalau kau benar-benar hendak memusuhi diriku Maka ini hari hanya ada satu jalan yang bisa kau tempuh Satu jalan yang bagaimana kita andaikan kepandaian silat masing-masing Untuk menentukan siapa yang berhak hidup dan siapa yang harus mati Xiao Ling mencuri lihat sekejap ke arah Gak Xiao Cha Dia lihat di antara sepasang metu gadis itu secara lapat-lapat terlihat genangan air metu yang menetes keluar Wajahnya murung dan bimbang Jelas ia sedang merasakan sesuatu penderitaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata Terdengar Giyok Xiao Lang kun berkata lagi Xiao Ling, kalau kau tidak berani berdual dengan diriku Cepat-cepatlah tinggalkan tempat ini Sejak ini hari jangan kau temui lagi nonaga Xiao Cha Ilmu silat yang dimiliki orang ini sangat lihai pikir Xiao Ling Andai kata aku harus berdual melawan dirinya Siapa menang siapa kalah sulit untuk diduga mulai sekarang Situasi dalam dunia persilatan dewasa ini sangat kacau Aku Xiao Ling harus pertahankan selembar jiwaku untuk menyelamatkan sesama bulim Orang ini jumawa dan sombong tapi tidak jahat Apa salahnya kalau aku mengalah setindak kepadanya Maka ia lantas berkata Ilmu silat yang kau miliki sangat lihai Aku orang si Xiao merasa bukan tandinganmu Lagi pula antara kita berdua tiada dendam atau sakit hati Kenapa kita mesti berdual untuk menentukan siapa hidup siapa mati Kalau kau tidak ingin berdual melawan diriku Maka berjanjilah lebih dulu Mulai ini hari jangan kau temui nonaga Xiao Cha Saudara, janganlah kau mendesak orang keterlaluan hubungan Mencigak dengan aku orang si Xiao Wintim bagaikan, tutup mulut bentak Giyok Xiao Langkun dengan gusarnya Lama-kelamaan Xiao Ling tak tahan juga Ia balas membentak Saudara terlalu jumawa dan sombong Jangan kau anggap di kolong langit tiada manusia lain Kau harus tahu aku orang si Xiao Sengaja mengalah kepadamu Bukan disebabkan aku di jari kepadamu Mendadak Giyok Xiao Langkun mengebaskan serulingku Malah di tangannya dan menantang Di belakang gubuk sana terdapat sebuah tanah berumput yang luas Mari kita duel di situ Sebelum salah satu di antara kita mati Jangan berhenti Saudara, sudah berulang kali aku mengalah kepadamu Bagus, kalau memang kau menantang terus aku orang si Xiao Akan melayani keinginanmu Bagus, ayo jalan tanpa menanti lagi Ia melangkah lebih dulu keluar dari gubuk itu Xiao Ling menoleh ke samping Dia lihat Giyok Xiao Langkun masih duduk termangu-mangu di tempat semula Rupanya ada satu masalah yang sedang dipikirkan terhadap peristiwa Yang telah terjadi di depan Matu Ternyata sama sekali tidak merasa Diam-diam Xiao Ling menghela napas panjang Pikirnya, rupanya antara Enci Gak serta Giyok Xiao Langkun Mempunyai suatu hubungan yang sangat aneh Sembari berpikir ia pun melangkah keluar Mengikuti di belakang lelaki tampan berserulingku malah itu Dengan termangu-mangu Sohbon memandang bayangan punggung kedua orang itu Rupanya ia hendak mencegah kepergian Xiao Ling Tapi akhirnya ia urungkan niat tersebut Dengan mengikuti di belakang Giyok Xiao Langkun Sampailah Xiao Ling di sebuah tanah lapang yang luas di belakang rumah gubuk tersebut Saat itulah lelaki tampan berserulingku malah tersebut telah siapkan senjata di tengah kalangan Tanpa sadar Xiao Ling pun meraba gagang pedangnya sambil selangkah demi selangkah maju ke muka Kabuk keluar senjatamu seru Giyok Xiao Langkun sambil layun serulingku malahnya Harus kau ketahui pertarungan ini berbeda dengan pertarungan biasa Kau boleh gunakan segenap kemampuanmu sebelum salah satu ada yang mati Jangan berhenti bertempur Setelah kau ucapkan kata-kata tersebut Sudah tentu Cai He akan mengiringi keinginanmu itu Tapi sebelum kita bertarung harus ku tanyakan lebih dahulu beberapa persoalan yang membingungkan hatiku Katakanlah tapi harus sesingkat mungkin Aku tak ingin mengulur waktu lebih lama lagi Bukankah di antara kita berdua tiada ikatan dendam atau sakit hati Kenapa kau tantang aku untuk berdua sampai salah satu di antara kita mati Giyok Xiao Langkun segera mendongak dan tertawa terbahak-bahak Ha'ah, 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 sebetulnya Cai He tidak bermaksud untuk memusuhi dirimu Tetapi keadaan pada saat ini jauh berbeda Sehari kau orang si Xiao tidak mati Maka Cai He tak akan makan dengan tenang dan tidur dengan nyenyak Secara lapat-lapat aku pun merasa sikapmu terhadapku Seolah-olah mengandung rasa benci yang sangat mendalam Justru inilah yang menyebabkan Cai He tidak mengerti Kenapa kau begitu membenci diriku Rupanya disebabkan karena nona gak tidak salah Memang dikarenakan gak si Xiao Aku si Xiao Ling sudah kenal dengan enci Gak Sejak lima tahun berselang Hubungan kami hanya bagaikan enci dan adik belaka He'eh, he'eh, justru karena hubungan batin kalian yang terlalu mendalam Itulah memaksa aku harus membinasakan dirimu Seru Giyok Xiao Langkun sambil tertawa dingin Eh, kiranya begitu ia merandek sejenak dan tambahnya Mungkin kau telah menaruh salah paham terhadap diriku Sudah, tak usah banyak bicara lagi Cabut keluar senjatamu sambil membentak serulinya Segera meluncur ke depan menotok dada lawan dengan jurus Kim Leong Tanjau Atau naga emas unjukkan cakar Xiao Ling angkat tangan kanannya secepat kilat mencabut keluar pedang panjangnya Sambil mengunci datangnya ancaman ia berkata Hanya disebabkan aku kenal lebih dahulu dengan nona gak Xiao Cha Kau lantas tidak izinkan aku hidup dunia HMMM, belum pernah ku jumpai kejadian semacam ini Giyok Xiao Langkun sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari si anak muda itu Serulinya berkelebat berulang kali Dan halaman 22-23 hilang yang terdesak Tak ingin gunakan senjata rahasianya Teringat akan keandahan serta kekejiannya dalam melepaskan senjata rahasia Bergidik juga hatinya Segera ia tarik nafas dalam-dalam dan menjawab Kalau memang saudara bermaksud ajak aku orang Shisya Wadujiwa Kejadian itu memang suatu kejadian Apa boleh buat bila kau memiliki kepandayan yang mengerikan Silahkan kerahkan semua Sementara mulutnya berbicara Tangan kirinya merogoh ke dalam saku Dan secepat kilat mengenakan sarung tangan berkulit tular Sedang tangan kanannya yang mencekal pedang siap menghadapi semua serangan musuh Perlahan-lahan Giyok Xiao Langkun angkat seruling kumalanya ke atas Dengan pandangan tajam ia awasi lawan tanpa berkedip Kedua belah pihak sama-sama mengerahkan segenap tenaganya ke dalam senjata Sedetik kemudian pasti akan terjadi suatu pertarungan yang menggetarkan jagat Air muka kedua orang itu pun berubah jadi keren dan serius Jelas dalam hati masing-masing tak ada yang merasa yakin sanggup menangkan pertarungan itu Mendadak tampak bayangan manusia berkelebat lewat Diiringi desiran tajam Gak Xiao Cha yang mengenakan pakaian berwarna ungu telah berdiri keren di tengah-tengah antara kedua orang ini Dalam pada itu baik Xiao Ling maupun Giyok Xiao Langkun telah menghimpun tenaga dalamnya hingga mencapai 10 bagian Mereka sudah bersiap sedia melakukan suatu pertarungan adu jiwa Setelah bergerak beberapa jurus tadi, masing-masing pihak telah paham bahwa lawannya adalah musuh tangguh yang belum pernah dijumpai sebelumnya Karena itu mereka pun tahu bahwa dalam bentrokan ini salah satu di antaranya pasti ada yang roboh Atau mungkin malahan kedua belah pihak akan sama-sama terluka Tapi untung Gak Xiao Cha muncul pada saat yang cepat Hingga pertarungan yang mengerikan pun segera dapat dihindari Perlahan-lahan Giyok Xiao Langkun turunkan kembali seruling kumalanya ke bawah Ujarnya, apakah Nona tidak merasa bahwa salah satu di antara kami harus mati Apa gunanya berbuat begitu bisik Gak Xiao Cha dengan suara lembut Sementara air matanya telah bercucuran membasai pipinya yang halus dan cantik itu Bukankah di antara kalian berdua tiada ikatan dendam atau sakit hati apapun Dan juga sekilas pantulan cahaya yang menunjukkan kekerasan hatinya melintas di atas wajah Giyok Xiao Langkun, ia menjawab Justru dikarenakan dalam kolong jagad tidak mengijankan kita bertiga untuk hidup bersama Maka terpaksa salah satu di antara kami berdua harus disinkirkan dari muka bumi Waktu mengucapkan kata-kata tersebut Wajahnya tenang dan kalem Tapi suaranya tegas dan mantap Dengan wajah bingung tak habis mengerti Xiao Ling melirik sekejap ke arah lawannya Kemudian bergumam seorang diri Dunia jaga toh luasnya bukan kepalang Mengapa kita berdua tak bisa hidup bersama di kolong langit Haaah, haaah, haaah Xiao Ling, kau benar tidak tahu Ataukah sedang pura-pura berlagak pilon chaihe Benar-benar tidak tahu Kenapa kita tak dapat hidup bersama di kolong langit Tiba-tiba Gak Xiao Cha menghela napas panjang dan menyela dari samping kalangan Xiao Moai merasa berhutang budi kepada diri Tio Heng Kebaikan ini pasti akan ku balas Tapi persoalan ini sama sekali tak ada hubungannya dengan saudara Xiao Ku itu Kau tak usah menggusarkan hati lagi Jadi maksud nonas rugi yok Xiao Langkun dengan wajah berubah hebat Harap Tio Heng suka memberi sedikit kelonggaran waktu bagi Xiao Moai Untuk berpikir, baik, berapa lama yang kau butuhkan untuk mempertimbangkan Persoalan ini bagaimana kalau setahun giyok Xiao Langkun segera menggeleng Setahun terlalu lama, chaihe merasa tak punya kesabaran sebesar itu untuk menanti selama itu Lalu bagaimana menurut pendapat Tio Heng paling lama tak bisa lewat dari 3 bulan Tiga bulan, gak Xiao Cha termenung dan berpikir keras Tidak salah, 3 bulan mungkin bagi perasaan Nona cepat bagaikan kilatan petir Tapi bagi chaihe mungkin lamanya bagaikan 3 tahun Dengan pandangan bingung gak Xiao Cha melirik sekejap ke arah Xiao Lang Akhirnya ia mengangguk Baiklah kita tetapkan 3 bukan Cuma, aku pun ada satu permintaan yang hendak kewajukan kepadamu Asal aku bisa laksanakan pasti akan chaihe kabulkan Nah, katakanlah, selama 3 bukan ini Xiao Moai tidak ingin mendengarkan irama serulingmu yang menyedihkan itu lagi Dan aku pun tidak ingin Tio Heng sering muncul di sekitar diriku Giyok Xiao Langkun tertawa sedih Baiklah aku kabulkan permintaanmu itu tapi setelah batas 3 bulan penuh Kita akan berjumpa di mana Gak Xiao Cha termenung sebentar Lalu menjawab, setelah batas Wikatu 3 bulan penuh kita berjumpa di dasar tebing Tuan Hunge di gunung Hengsan Sekali lagi Giyok Xiao Langkun tertawa sedih Sejak dahulu hingga sekarang belum pernah ada seseorang manusia pun yang pernah menuruni tebing pemutus Sukma Nona mengendong aku untuk berjumpa di dasar tebing Hoangue Agaknya kau suka sekali dengan hal yang sok rahasia Kalau kau merasa takut, lebih baik kita tak usah bertemu lagi Nona tak usah khawatir Sampai waktunya Cai Hai pasti akan tiba duluan janji telah dibuat Aku rasa kau pun boleh segera tinggalkan tempat ini Baik, Cai Hai akan berpisah dulu sampai di sini Ia putar badan dan dalam sekejap mati ia lenyap di tengah kegelapan Xiao Ling merasa banyak masalah yang membingungkan hatinya memenuhi seluruh benak dengan termangu-mangu Ia berdiri kaku di tempat semula Gak Xiao Cha memandang hingga bayangan Giyok Xiao Langkun lenyap dari pandangan Kemudian ujarnya dengan nada sedih Saudara Xiao tahukah kau mengapa pada malam itu aku tak mau bertemu dengan dirimu Xiao Ling merasa seakan-akan telah memahami sesuatu Tetapi setelah dipikir seksama ia merasa makin bimbang dan tidak habis mengerti Maka ia pun berkata Xiao te merasa agak mengerti Tetapi setelah kupikir lebih seksama ku rasakan rada tidak paham lagi Dalam pada itu Gak Xiao Cha sedang berada dalam keadaan murung dan kesal Tapi sesudah mendengar beberapa patah kata dari si anak muda ini Ia tak dapat menahan rasa gelinya dan tertawa cekikikan Saudaraku, selama hampir setahun belakangan ini Cici selain hidup di tengah kesulitan serta kekesalan A'ai lama-kelamaan aku jadi terbiasa juga dengan keadaan seperti ini Xiao Ling semakin bingung lagi dibuatnya Cici kalau kau ada urusan perintah saja kepada Xiao te Kenapa kau musti murung dan kesal serunya? Mendadak teringat olehnya akan bantuan dari Gak Xiao Cha terhadap dirinya yang dilakukan berulang kali Membicarakan soal ilmu silat serta kecerdikan Mungkin gadis itu jauh lebih hebat Beberapa kali lipat daripada dirinya Segala persoalan yang dapat diselesaikan olehnya sudah pasti telah dilakukan sendiri Dan bila persoalan itu dia sendiri pun tak bisa mengatasi dirinya Mana bisa membantu berpikir demikian merah jengah selembar wajahnya Ia segera membungkam Terdengar Gak Xiao Cha berkata dengan nada sedih Persoalan ini nampaknya gampang dan sederhana sekali Ini hari aku sengaja mengundang kau datang kemari adalah disebabkan Karena setelah kupikir lama sekali Aku merasa daripada persoalan ini diundur-undur lebih jauh Lebih baik kalau diberitahukan kepadamu saja A-a-a-ai persoalan yang ada di kolong langit Kadangkala tak dapat diselesaikan hanya mengandalkan ilmu silat belaka Ia merandek sejenak dan sambungnya lebih jauh Tempat ini bukan tempat yang baik untuk berbicara Mari kita kembali ke dalam ruangan gubuk Giyok Xiao Langkun selalu pegang janji dengan apa yang sudah ia ucapkan Setelah ia menyanggupi untuk tidak datang mengganggu dalam 3 bulan mendatang Ia pasti tak akan mengingkari janjinya Cici masih ada banyak persoalan yang hendak dibicarakan dengan dirimu Mungkin saja aku harus merepotkan dirimu untuk melakukan banyak pekerjaan Cici, maksudmu, seru Xiao Ling melengap Kita berbicara di dalam ruangan saja tukas gadis Shiga itu Ia segera putar badan dan berlalu Xiao Ling merasa kaget dan curiga Tanpa mengucapkan kata-kata lagi Ia pun mengikuti dari arah belakang Gak Xiao Cha kembali ke dalam gubuk Soh Bun setelah menghidangkan air teh buat mereka berdua Diam-diam segera mengundurkan diri Xiao Ling tidak sabar untuk menanti lebih lama Ia segera berkata memecahkan kesunyian Cici, sebenarnya apa maksudmu mengutarakan kata-kata seperti tadi jelaskan kepada Xiao Agaknya pada saat ini Gak Xiao Cha telah berhasil memenangkan hatinya Mendengar pertanyaan itu dia tertawa Tak usah tegang Cici mengundang kau datang kemari Justru adalah bermaksud hendak membicarakan persoalan ini dengan dirimu Cici saat ini hati Xiao Cha telah penuh diliputi rasa sangal Bingung dan tidak habis mengerti Cepatlah kau utarakan keluar kata-katamu itu Gak Xiao Cha termenung sebentar untuk berpikir Lalu berkata, Cici pikir sepasang pedagang dari Tiong Ciu Pasti sudah memberitahukan kepadamu Tidak salah tukas Xiao Ling Mereka sudah mengurung Cici di dalam sebuah ruang rahasia Tetapi Cici berhasil melarikan diri Disebabkan oleh peristiwa ini Mereka selalu merasa berdosa dan tidak tenteram Gak Xiao Cha tertawa Selanya, tak usah kau mintakan ampun bagi mereka Andai kata aku ada maksud hendak membinasakan sepasang pedagang dari Tiong Ciu Sekalipun mereka mempunyai cadangan jiwa sebanyak 10 lembar pun Sedari dulu mereka sudah mati Binasa di ujung telap aku Pada dasarnya aku memang tidak mendendam terhadap mereka Apalagi setelah mereka anggap dirimu sebagai liong tau to aku Urusan dendam sakit hati ini sudah terhapus sama sekali dari benaku Sekalipun Cici berjiwa besar dan tidak mendendam terhadap mereka lagi Tetapi Xiao Ta tetap akan membawa mereka datang menghadap kepada Cici untuk minta maaf Tidak usah, mereka bukanlah termasuk manusia yang sangat jahat Setelah menghela nafas panjang terusnya Waktu itu ilmu silat yang Cici miliki sangat terbatas Sudah tentu tak bisa ku perhatikan dirimu lagi Aaaaai aku yang mengajak kau tinggalkan rumah Membuat kau dari seorang putra pembesar berubah menjadi seorang gelandangan bulim yang terjerumus di dalam persoalan dunia persilatan Siang malam aku selalu menguatirkan dirimu Aku khawatir kau telah ketimpa oleh suatu peristiwa yang menakutkan Bukankah sekarang aku berada dalam keadaan baik-baik kata Xiao Ling sambil tertawa Andai kata Cici tidak membawa aku tinggalkan rumah Dari mana Xiao Ta bisa mencapai karir seperti hari ini lagi pula Pada waktu itu akulah yang ngotot ingin mengikuti Cici pergi tinggalkan rumah Kenapa Cici mesti merasa sedih karena persoalan ini Dan kini yang ingin Xiao Ta cepat ketahui adalah persoalan mengenai diri Cici Setelah Cici dikurung oleh sepasang pedagang dari Tiong Chiu di dalam kamar rahasia Tidak lama kemudian aku telah ditolong orang Apakah Giyok Xiao Langkun yang telah menyelamatkan dirimu Tuka Xiao Ling dengan hati bergerak Sedikit pun tidak salah Orang ini memiliki ilmu silat yang sangat lihai Punya watak yang angkuh Jumawa dan tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang lain Tapi terhadap diriku ia menaruh kasih sayang yang amat tebal Ia sangat memperhatikan diriku Ehm, sekarang aku ada mulai mengerti gumam Xiao Ling seorang diri Gak Xiao Cha tertawa sedih Sambungnya, setelah menolong Cici lolos dari penjara Maka aku dibawa menuju ke gubuk pencuci hati Mendadak Xiao Ling teringat kembali akan jenazah dari Gak Im Kau Peristiwa lima tahun berselang terbayang kembali di dalam benaknya Untuk mengetahui kisah Gak Im Kau Silahkan membaca rahasia kunci wasiat oleh penyadur yang sama Terbayang kembali oleh pemuda ini akan gubuk pencuci hati yang terletak di sudut gunung hengsan Si nenek berambut putih berbadan kurus kering yang sama sekali tidak menyenangkan Kegagahan Gak Xiao Cha seorang diri melawan serangan dasyat musuh tangguh Ia pun lantas berkata Cici, apakah kau sudah menjumpai jenazah dari bibiin masih berada di dalam gubuk itu Gak Xiao Cha mengangguk Aai sungguh tak nyana orang itu benar-benar berhati bijak Walaupun semula ia hanya mengijankan aku menitipkan jenazah itu selama tujuh hari Dan mengancam bila tujuh hari kemudian aku belum mengambil jenazah tersebut Maka ia tak mau bertanggung jawab Siapa tahu walaupun sudah terpaut banyak waktu Bukan saja ia merawat jenazah ibuku dengan seksama Bahkan keadaannya masih seperti sedia kalah saja Xiao Ling teringat kembali kasih sayang bibiin terhadap dirinya yang lebih rasa sayang seorang ibu terhadap anaknya Sungguh tak disangka pergaulan selama beberapa bulan harus diakhiri dengan perpisahan untuk selama-lamanya Saking sedihnya ia sampai mengucurkan air mata Sekarang jenazah bibiin berada di mana Xiao Teh harus pergi bersembah yang dihadapan layonnya Aku serta Giyok Xiao Langkun berangkat menuju ke gubuk pencuci hati Melihat jenazah ibuku masih tetap utuh seperti sedia kalah legakah hatiku Sebenarnya aku hendak mengangkut jenazah menuju ke selat sengian kok Seperti apa yang tercantum dalam surat wasiatnya Tetapi maksud hatiku ini telah dicegah oleh pemilik gubuk pencuci hati Sekarang jenazah bibiin telah kau semayamkan di mana selah Xiao Ling Sekarang masih berada dalam gubuk pencuci hati Cici, kenapa kau tidak mengebumikan saja jenazah dari bibiin Walaupun itu keadaan cici sangat berbahaya Semua jago bulim yang ada di kolong langit sama-sama sedang mencari jejaku Setiap saat kemungkinan besar bisa bergebrak melawan musuh tangguh Berhubung aku khawatir jenazah ibuku sampai rusak Maka setelah pemilik gubuk pencuci hati memaksa aku untuk tetap tinggalkan jenazah ibu di sana Aku pun dengan senang hati mengawalkan permintaannya Kemudian cici kembali berhasil disusul oleh gerombolan jago bulim yang menemukan jejaku Tetapi mereka semua telah dilukai oleh Giyok Xiao Kalau begitu sikap Giyok Xiao Langkun terhadap diri cici termasuk baik sekali Gak Xiao ca menghela napas panjang Kalau dibicarakan dari hati sanubari yang sejujurnya Cinta kasih serta rasa sayang yang ia limpahkan terhadap diri cici tak ternilai besarnya Berkat perlindungan serta bantuannya itulah setiap kali cici berhasil lolos dalam keadaan selamat Aai andai kata tiada perlindungan darinya Mungkin saat ini sulit bagi cici untuk berjumpa muka lagi dengan saudara Xiao Xiao Ling melirik sekejap ke arah Gak Xiao ca Bibirnya bergerak seperti mau mengatakan sesuatu Tapi akhirnya ia batalkan maksud itu dan tundukan kepalanya rendah-rendah Terdengar Gak Xiao ca melanjutkan kembali kisahnya Ketika Giyok Xiao menemukan bahwasannya ilmu silat yang cici miliki sangat cetek Berkelana di dalam dunia persilatan setiap kali jiwanya bisa terancam bahaya maut Maka ia segera mengajak cici untuk pergi menjumpai seorang loociampuei yang sudah banyak tahun mengasingkan diri Setelah membuat banyak pikiran dan tenaga Serta memohon beberapa hari lamanya terakhir loociampuei itu mengawalkan juga permintaannya Dan menerima aku menjadi muridnya Ah 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 Sungguh aneh sekali seru pemuda itu Ilmu silat yang dimiliki Giyok Xiao Langkuntoh sangat lihai sekali Kenapa ia tidak langsung mewariskan ilmu silatnya kepada cici Sebaliknya malah pergi memohon kepada orang lain Berhubung aliran ilmu silat yang dipelajarinya jauh berbeda dengan aliran ilmu silatku Ia merasa bahwa kalau ia wariskan ilmu silatnya kepadaku Maka bukan saja untuk mempelajarinya sulit Bahkan hasil yang diperolehnya juga terbatas Karena itulah setelah peras otak Beberapa saat lamanya ia mengambil keputusan untuk mohon kepada loociampuei itu untuk menerima diriku Ilmu silat yang dimiliki cici sekarang agaknya jauh melebih Giyok Xiao Langkuntoh sendiri Aku pikir tokoh sakti yang mewariskan ilmu silatnya kepada diri cici Pastilah seorang manusia yang luas biasa sekali tentang persoalan ini Maafkanlah cici karena tak dapat memberitahukan kepada dirimu Kenapa sebab sebelum orang itu menerima diriku Ia telah mengajukan tiga syarat yang harus dijalankan olehku Pertama, ia hanya akan mewariskan ilmu silatnya saja kepadaku Tetapi tidak mengijankan aku angkat guru secara resmi Dan ia pun tak akan mengakui diriku sebagai anak murid perguruannya Sungguh aneh orang itu Lalu apakah syaratnya yang kedua-kedua Ia melarang aku untuk membicarakan soal namanya Serta alamatnya Ketiga, ia tidak memperkenankan diriku Untuk mewariskan beberapa macam kepandayan sakti Yang telah ia wariskan kepadaku itu kepada orang lain Para partai besar yang ada di dalam dunia persilatan Semuanya berharap agar ilmu silatnya bagi tersebar luas Di mana-mana menarik orang berbakat Sebanyak-banyaknya untuk mewariskan ilmu sakti tersebut kepada mereka Sebaliknya orang itu tidak memperkenankan cici Untuk mewariskan ilmu silatnya kepada orang lain Tindakannya ini sangat membingungkan hati orang Dulu cici pun pernah mempunyai pikiran seperti ini Tapi akhirnya aku dapat memahami keadaannya dan tidak menyalahkan dirinya lagi Apa sebabnya ia berbuat begitu? Karena ada beberapa macam ilmu silatnya tergolong dalam kepandayan yang sangat keji dan telengas Dan tak boleh sampai tersiar di luaran Bila orang yang mempelajarinya termasuk manusia tidak kenal wataknya Maka ia bakal mencelakai umat manusia Karena itulah Ho Chiang Poe tersebut telah mengambil keputusan untuk melarang ilmu silatnya tersiar di dalam dunia persilatan Siauling segera teringat akan tindakan Gak siaul ca dikala memantekkan jarum emas di dalam otak bersar lem hinggo hiong Kepandayan yang keji dan belum pernah terdengar sebelumnya dalam hati Ia pun berpikir, hati manusia mudah berubah Apa yang ditakutkan Lo O Chiang Poe itu memang beralasan sekali Maka ia lantas tertawa Seandainya Lo O Chiang Poe itu bisa menggunakan akal cerdiknya untuk menghilangkan bagian-bagian ilmu silatnya yang ganas Setiap ilmu silat mempunyai keistimewaan yang berada Kalau intisari serta kelihayannya dibuang Apa harganya untuk diwariskan ke dalam dunia persilatan Dan perkataan cici tepat sekali Gak siaul ca menghembuskan napas panjang Begitulah selama hampir 4 tahun lamanya aku tinggal di sana Siang malam aku berjuang dan berlatih dengan tekun Dan sangat beruntung aku berhasil mendapatkan sedikit kemajuan Suatu hari mendadak Lo O Chiang Poe itu memaksa aku tinggalkan tempat itu Dan melarang aku tinggal di sana lebih jauh Apa sebabnya ia berbuat demikian Hingga kini persoalan itu masih merupakan suatu teka teki bagiku Cici sudah memikirkannya selama banyak hari Tetapi belum berhasil juga memecahkan rahasia tersebut Ia membereskan rambutnya yang kusut dan melanjutkan Setelah terjun ke dalam dunia persilatan Persoalan pertama yang kulakukan adalah mencari kabar mengenai dirimu Setelah mengetahui bahwa kau jatuh ke sungai mati Hatiku amat sedih hingga terasa diiris-iris ku cari tempat kau terjatuh ke dalam sungai Bersembah yang di sana dan menangis tiga hari tiga malam mengenangkan nasibmu yang jelek Kalau aku tidak teringat bahwa aku masih mempunyai tugas untuk membalaskan dendam bagi kematian ibuku Mungkin sudah terjun ke dalam sungai untuk bunuh diri Mendengar ucapan tersebut Siauling segera menghela napas panjang Aai cinta kasih Cici yang demikian mendalam terhadap diriku Membuat Siauling tidak tahu bagaimana harus membalasnya Setelah tahu kemudian Gak Siauling melanjutkan Tiba-tiba aku mendengar kabar berita yang mengatakan kemunculanmu di dalam dunia persilatan Cici merasa terkejut dan kegirangan setengah mati Ku kejar jejakmu ke ujung langit Tapi akhirnya ku ketahui bahwa Lan Giok Tong lah yang menyaru sebagai dirimu Hilang lenyap perasa girangku berubah jadi kekesalan dan kekecewaan Mendadak Siauling teringat akan suatu persoalan Segera ujarnya, apakah Cici pernah menitipkan sepucuk surat kepada orang Untuk disampaikan kepadaku sambil memandang langit di luar jendela Gak Siauling mengangguk Tidak salah, aku seringkali menolong orang Setiap kali orang yang berhasilku tolong pasti ku titipkan sepucuk surat untuk disampaikan kepadamu Ia menghela napas panjang, terusnya setelah merandek sejenak Ketika berjumpa dengan Lan Giok Tong yang menggunakan namamu Aku merasa amat mendongkol bercampuran gusar Aku telah memberi pelajaran yang pedas terhadap dirinya Sungguh tak nyana dikarenakan persoalan itu Aku telah mengundang kesulitan bagi diriku sendiri Apakah Lan Giok Tong tertarik oleh? Sebenarnya si anak muda ini hendak mengatakan Apakah Lan Giok Tong telah tergiur kecantikan Cici Akhirnya mengejar dirimu kemana-mana Tapi ucapan selanjutnya terasa sulit diutarakan Maka terpaksa ia pun membungkam Terdengarlah Gak Siauling meneruskan kisahnya Perasaan Cici yang telah mulai tenang terjadi pergolakan hebat kembali Aku merasa telah mengingkari pesan terkair ibuku Merasa malu pula terhadap ayah serta ibumu Hatiku jadi pedih, menyesal dan amat sakit hingga sukar dilukiskan dengan kata-kata Malam itu seorang diri aku menginap di dalam sebuah kuil yang terpencil Karena kesedihan yang kelewat batas membuat ketajaman teling aku terganggu Aku sudah terpulas dengan nyenyaknya tanpa terasa menanti Aku sadar kembali Kutemui bahwa jalan darahku sudah tertotok Siapakah yang berani berbuat kurang ajar terhadap Cici teriak Siauling dengan gusarnya Gak Siaul Cia melirik sekejap ke arah Siauling Melihat perubahan air muka si anak muda itu Dimana seakan-akan dengan matu kepala sendiri Ia menyaksikan dirinya tertotok Dalam hati merasa amat terharu Segera jawabnya Mereka adalah dua orang peronda bermata tikus dari perkampungan Pek Hoa San Cung Ketika melihat aku telah mendusin mereka segera menggoda dan berbuat kurang ajar terhadap diriku Meskipun Cici merasa gusar bercampur cemas Tapi jalan darah yang tertotok membuat diriku sama sekali tak sanggup melawan Terpaksa aku hanya pejamkan matu Tidak memperdulikan mereka Mendadak ia menundukkan kepalanya dan tak berferbicara lagi Bagaimana selanjutnya seru Siauling dengan hati gelisah Kemudian dia berdua ternyata mulai berbuat kurang ajar terhadap diriku Keadaan pada saat itu benar-benar menyiksa batin Cici ingin mati tapi tak dapat Ingin hidup pun susah dalam keadaan Begitulah tiba-tiba Giyok Siaulangkun telah munculkan diri dalam sekali gebrakan Ia telah membinasakan kedua orang itu Jadi kalau begitu Giyok Siaulangkun sekali lagi telah menyelamatkan Cici tidak salah Justru karena pertolongannya berulang kali terhadap diriku dan mengajak pula diriku untuk belajar silat di bawah bimbingan seorang guru yang lihai Budi kebaikan yang ia limpahkan terhadap diriku sudah menumpuk setinggi gunung Mendadak ia membungkam, mendongak dan memandang wajah Siauling dengan tajam katanya Saudaraku, kini kau telah dewasa Banyak persoalan yang telah kau pahami Rasanya Cici pun tak usah merahasiakan sesuatu dan mengutarakan semua perkataan yang ingin kuutarakan kepadamu Silahkan Cici berkata Siaul tepasti akan memperhatikan dengan seksama Gak Siaul ca ragu-ragu sejenak Kemudian ujarnya, setelah Gak Siaul langkun menyelamatkan diriku kali ini dan menemukan hatiku kusut dan selain murung Karena takut aku menemui mara bahaya lagi ternyata ia tak mau tinggalkan diriku seorang diri Ditemaninya aku berpesiar ke tempat-tempat kenamaan Seringkali ia meniup serulinya memainkan lagu yang merdu untuk menghibur hatiku yang lera Semenjak kecil Cici pun sudah belajar ilmu memetik hiyam dari ibuku Kemudian setelah belajar silat dari lociampu elihai tadi Aku pun memperoleh banyak petunjuk mengenai ilmu memetik hiyam Ia merandek sejenak untuk berpaling memandang sekejap ke arah Siauling Kemudian sambungnya Waktu itu meskipun Giyok Siaul langkun amat menyayangi diriku Tapi ia selalu bersikap demikian karena timbul dari sanubarinya dan terbatas dalam batas-batas kesopanan Ia pandang aku seperti adiknya sendiri Setiap hari ia menemani Cici berpesiar menikmati pemandangan alam Bermain seruling untuk melepaskan kemurungan Cici Ditambah pula tiada maksud lain Ia terhitung seorang kunjul yang sejati Saudaraku, ingatkah kau akan suatu perkataan yang terkenal Perkataan apa pergaulan yang terlalu intim bisa menimbulkan rasa cinta Setelah Giyok Siaul langkun menemani aku setiap hari berpesiar di tempat-tempat keamanan Tanpa sadar Cici telah menaruh rasa cinta terhadap dirinya Hanya saja pada waktu itu belum sampai terpikirkan olahku Siaul ling menghembuskan napas panjang Sepertinya ia mau mengucapkan sesuatu Tapi akhirnya ia batalkan maksud tadi Suatu malam bukan purnama Gak Siaul ca melanjutkan Giyok Siaul langkun mengajak aku menikmati rembulan di puncak gunung Kiyuhoasan Rupanya ia tahu kalau Cici memiliki kepandayan memetik hiem Entah sejak kapan ternyata ia telah menyediakan sebuah hiem bagiku Di bawah sorotan bulan purnama ia mainkan serulingnya Membawakan nada yang merdu dan indah Cici jadi gatal tangan dan tanpa sadar telah memetik tali hiem Untuk mengiringi permainan serulingnya Seketika itu juga gabungan permainan musik kami menggetarkan seluruh puncak Oh 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 Rupanya Giyok Siaul langkun adalah seorang manusia yang cerdik Ia sediakan Cici sebuah hiem Tapi tidak mohon kepada Cici untuk memainkan hiem tersebut Baginya sebaliknya memancing keinginan Cici dengan permainan serulingnya Ia betul Betul hebat sekali Aai kau benar-benar sudah dewasa Banyak persoalan yang telah kau ketahui Ia mendadak diam sebentar dan kemudian sambungnya Entah mulai kapan mendadak permainan seruling Giyok Siaul langkun telah berubah Membawakan irama lagu yang bernadakan cinta kasih Di tengah bergemanya seruling tadi tanpa sadar permainan hiem Cici terpancing olehnya Dan ikut berubah Lama-kelamaan aku jadi lupa daratan dan terjerumus di dalam alunan cinta kasih yang menggelorakan hati Gak Siaul ca merandek sejenak Lalu, lalu, ia ulangi perkataan itu sebanyak beberapa kali Namun ternyata tak sanggup diteruskan Lalu bagaimana lalu sambung Gak Siaul ca sambil menggigit bibir Entah sejak kapan permainan hiem dan seruling itu telah terhenti Waktu Cici mendusin ku temui bahwa diriku sedang duduk di dalam pangkuan Giyok Siaul langkun Mendadak Siaul ling merasakan suatu kesedihan yang sangat aneh Menyerang hatinya kepala kontan jadi pening dan kakinya limbung Hampir saja ia jatuh terpelanting ke atas tanah Buru-buru dia angkat tangannya dan menabok ke atas batok kepala sendiri Saudara, kenapa kau Gak Siaul ca segera menegur? Aku sangat baik Giyok Siaul langkun apakah pernah Ia menggenggam tangan Cici dan mohon kepada Cici untuk mengawini dirinya Ia berkata bahwa di kolong langit hanya dia Giyok Siaul langkun Seorang yang pantas mengawini Cici sebagai istrinya Dan hanya Cici seorang yang pantas mendapat Giyok Siaul langkun Huuh sungguh besar amat bacot orang itu Apakah Cici telah mengawalkan permintaannya? Agaknya telah ku sanggupi Cuma aku pun pernah mengajukan dua syarat kepadanya Apakah syaratmu itu? Pertama aku suruh dia membantu diriku untuk membalas dendam Apakah ia menyanggupi? Sudah tentu ia menyanggupi Lalu syarat yang kedua dengan tajam Gak Siaul ca menatap wajah Siaul ling Kemudian sepatah demi sepatah katanya Syarat yang kedua aku suruh dia menunggu tiga tahun Andai kata di dalam tiga tahun ini aku tidak berhasil memperoleh kabar berita mengenai dirimu Maka Cici akan melakukan pembalasan dendam di bawah bantuan dari Giyok Siaul langkun Setelah berhasil membalas dendam barulah aku kawin dengan dirinya Sekarang bukankah aku masih hidup baik-baik di kolong langit Ya harus disalahkan Cici kenapa tak menambahkan sepatah dua patah kata pada waktu itu Hingga kini urusan jadi sulit dijelaskan Bukankah perkataanmu pada waktu itu sudah amat jelas sekali Kau suruh dia menunggu selama tiga tahun untuk mencari tahu tentang mati hidupku Sekarang belum batas waktu tiga tahun penuh fakta membuktikan bahwa aku masih hidup di kolong langit Andai kata Cici tidak mencintai dirinya tentu saja janji sebelumnya boleh dibatalkan Waktu itu aku hanya berkata bahwa ia harus menunggu selama tiga tahun karena aku hendak mencari dirimu Tetapi aku tidak menerangkan bagaimana seandainya aku berhasil temukan dirimu Sudah tentu janjimu yang terdahulu dibatalkan seru Siauling dengan tegas Cici memang ingin berbuat begitu Tetapi Giyok Siaulangkun adalah seorang manusia yang tak tahu malu Jangankah salahkan dirinya Sudah terlalu banyak Cici berhutang budi kepadanya Ia merandek sejenak untuk tukar napas Kemudian sambungnya Saudaraku, ada suatu persoalan sudah lama terpendam di dalam hatiku Cici selalu belum sempat mengatakannya kepadamu Aai, waktu itu usiamu masih terlalu kecil Sekalipun Cici utarakan kepadamu Belum tentu kau mengerti persoalan apa Di dalam surat wasiat Bibi Inmu telah tercantum pula petunjuk Mengenai soal perkawinan Cici Beliau minta Cici mendadak wajahnya berubah jadi merah padam Dengan sikap yang amat kikuk darah itu tundukan kepalanya rendah-rendah Bibi In sangat cinta dan menyayangi diriku Dalam hati kecilku beliau sudah kuanggap ibuku sendiri Terima kasih telah menonton!